Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih buat kalian semua yang udah klik video ini Dan selamat datang kembali di channel Dendri Supriyadi Dimana channel ini akan memberikan informasi-informasi menarik Unik, inspiratif, dan tentunya juga mudah-mudahan Video ini bermanfaat buat kita semua, amin Oke teman-teman, di video kali ini Kita akan kembali membahas Al-Zaitun Yang kayaknya semakin panas aja ya Setelah ditemukannya ceramah-ceramah Pemimpin dari Al-Zaitun ini Yang bisa dibilang menyimpang lah gitu ya Nah kali ini kita akan mereaksi Pernyataan dari pimpinan pesantren tersebut Yaitu Bapak Panji Gumilang Yang mengatakan bahwa Indonesia adalah Kota yang suci, nah below ini Membandingkan atau bahkan Menyamai Indonesia dengan kota Mekah Ya daripada penasaran ya Kita lihat aja dulu mungkin ya Video yang berikut ini Indonesia tanah yang suci Tuh Suci, suci Indonesia tanah suci Nggak usah mau mati Di tanah suci yang jauh Di Indonesia Hidup dan matimu Di Indonesia tanah suci Otak orang Indonesia hari ini Banyak yang salah memahami Tanah suci karena tidak membaca Lagu kebangsaannya Bayar Sekarang 35 juta Yang sepuluh-sepul berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah Tahu anak-anak aku Tahu anak-anak aku Orang yang mati di Mekah Dilonjorkan saja Beruk Tidak ada tanda Mau yang begitu Kok bayar 35 juta? Indonesia Tanah yang suci Suci Dan ini tidak keluar Dari ajaran agama Afirullahalazim Ya teman-teman Di awal Bapak Banju Gumila ini Seperti sedang menyanyikan Lagu kebangsaan Indonesia raya gitu ya Begini Indonesia Tanah yang suci Lah Pak Main ganti-ganti lagu kebangsaan Aja sih Nah jadi beliau ini Seolah-olah menjadikan lagu kebangsaan Sebagai dalil Bahwa Indonesia ini adalah Kota yang suci Dan menyamai dengan Kota Mekah Dan Madinah Ya Yang sudah jelas Kota Mekah dan Madinah ini Adalah kota yang disebutkan Rasulullah Sebagai kota yang suci ya Dan beliau juga mengatakan Gak usah mau mati Di tanah suci katanya Yang jauh Karena di Indonesia juga Tanah yang suci Kata beliau Dan juga Buat apa katanya Mau bayar Mahal-mahal 30 jutaan lebih Hanya untuk pergi ke Mekah Dan Madinah Astagfirullahalazim Jadi secara tidak langsung nih Beliau ini mengatakan Kalau mau pergi ibadah haji Gak perlu ke Mekah Di Indonesia juga bisa gitu kali ya Na'udzubillah Nah sekarang kita lihat Sebuah video Kenapa Hanya kota Mekah Dan Madinah saja sih Yang diberikan julukan Kota Suci Baik Pertama sekali Bapak Ibu Sekali Anda harus tahu Kata-kata Haram Kata-kata Haram Ha-ra-mim Dibaca langsung ya Bagaimana bacanya Haram Jangan Anda bilang Haram Karena kalau ditambah alif Ha-ra-alif-mim Berarti dilarang Haram Haram hukumnya Haram Kalau ini wilayah Haram Bedanya Hanya hilang alifnya saja Kalau haram artinya Dimuliakan Dan kalau haram Dilarang Jadi jangan Anda bilang Saya baru pulang dari musjid Haram Itu salah Saya pulang dari musjid Haram Haram Memang begitu bahasanya Nah Haram Haram ini Wilayah haram artinya Wilayah yang dimuliakan Wilayah yang dimuliakan Pertanyaannya tadi Kapan ditentukan Itu juga di zaman Nabi SAW Di zaman Nabi Muhammad SAW Walaupun sebelumnya Sudah ada pengharaman Sudah ada pemulihaan Tempat tersebut Dari zaman Nabi Ibrahim AS Dari zaman Nabi Ibrahim AS Sudah ada pemulihaan tempat Tapi waktu zaman Nabi Ibrahim AS Hanya sekitar Mekah saja Jadi hanya sekitar Mekah Itu masuk wilayah haram Nanti di zaman Nabi SAW Baru disempurnakan Termasuk Madinah Termasuk Madinah Makanya waktu Dalam hadis Bukhara dikatakan Waktu Nabi SAW Haji Wada Beliau mengatakan Sesungguhnya Tempat kalian ini Haram Dimuliakan Wilayah tempat haji Di Mekah itu Itu diharamkan Oleh Allah SWT Disebutkan oleh Nabi SAW Waktu itu Jadi semua ini wilayah Sudah dimasukkan dalam wilayah haram Jadi Nabi tentukan pada saat itu Lalu banyak riwayat juga Menyebutkan Nabi SAW Menyebutkan lokasinya Wilayah haram itu Dari sini ke sini Disebutkan lembah-lembahnya Makanya sekarang Kerajaan Saudi Dari hadis-hadis ini Itu menentukan patok-patoknya kan Dimana saja wilayah haram itu Kalau anda dari jidda Masuk ke Mekah Ditulis tuh Wilayah haram Masuk haram Keluar dari haram Kalau lewatin itu Itu wilayah haram namanya Termasuk kalau Tan'im Tau kan Masjid Tan'im ya Tempatnya orang biasa Niat umroh Kenapa boleh orang kesana Kenapa pernah Atau ada pendapat ulama Mengatakan Boleh niat dari situ Karena dia keluar dari haram Jadi keluar sedikit Dari perbatasan itu Masjid Tan'im itu Berada di luar haram Pas di batasnya Maka boleh orang Dianggap sudah keluar Mekah Sudah tinggal niat Balik lagi masuk ke Mekah Gitu kan istilahnya Berarti dia sudah bisa lakukan Itu wilayah haram Sama dengan Madinah Madinah juga Nabi SAW Tentukan waktu itu Sesungguhnya Madinah ini Wilayah haram Dari lembah ini Ke lembah ini Disebutkan Wadi Akik Wadi Akik itu kurang lebih Sekitar 7 km dari Madinah Dari Masjid Nabawi Tepatnya dulu Di depan kampus kami Di Madinah Sampai hari ini ada sebuah lembah Namanya Wadi Akik Itu kalau hujan Banjir Sering banjir disitu Itu batas wilayah haram Itu Nabi SAW sudah tentukan Itu adalah wilayah haram Jadi Nabi tentukan Di zaman beliau Haram dari sini ke sini Kerajaan Saudi Jadikan sekarang patokan Untuk dipasang Pelang-pelang Jadi penuntutnya Di zaman Nabi SAW Khusus wilayah haramnya Khusus wilayah haram Itu yang tidak boleh Kalau ada orang kafir Tinggal Tinggal ya Kalau orang itu lewat Lain Bisa Karena di zaman Nabi SAW Itu Ada orang Yahudi Kan gitu Kemudian juga Pernah Nabi SAW Didatangin oleh Orang-orang yang datang dari luar Di zaman Umar Rasulullah Itu Pernah Umar menawan Banyak sekali ya Pemuka-pemuka dari Oke disini jelas ya Kenapa hanya kota Mekah Dan Madinah saja sih Yang dijadikan kota suci Atau kota yang dimuliakan Nah bahkan Di Mekah dan di Madinah saja Ada batasannya gitu loh Gak semua wilayah kota tersebut ini Sebaik kota suci Lah ini di Indonesia Kok bisa dikatakan kota suci Ya kita sih boleh-boleh aja ya Membanggakan Indonesia Tapi ya jangan merubah sesuatu Yang emang sudah ditentukan oleh Allah SWT Oke ya Intinya teman-teman Mau siapapun yang ngomong Mau dia ini pemimpinan pesantren ke Mau itu ustad ke Mau ulama Habibahkan Syekh sekalipun Kalau omongannya ini Tidak sesuai dengan tuntunan Islam Ya jangan didengerin ya teman-teman Karena fitnah itu Bisa saja terjadi Kepada siapa saja Oke terima kasih atas perhatiannya Terima kasih yang udah klik video ini Dan jangan lupa untuk Dukung channel ini Dengan cara like, komen Dan juga subscribe Dan juga jangan lupa Nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Informasi berikutnya Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh